Untuk itu, yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana cara mendapatkan mobil, cara mendapatkan uang 1 miliar, cara mendapatkan hadiah-hadiah lainnya. Untuk itu, nanti akan disampaikan oleh orang yang luar biasa dari Jogja. Kita sambung, Bapak, Haji, Nganan, Aik! Oke, oh keras banget. Ini gimana nih? Ceras ya? Ceras. Baru pertama saya pakai kayak gini nih. Yang tepuk tangan buat panitiannya nih. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kaya! Apa kabar? Kaya! Wah ini dapuk, pangg ini keren ya. Tepuk tangan. Bapak-Ibu sekaliannya. Masalah, saya lagi dah sihat nih. Bapak-Ibu, tadi sudah diperkenalkan nama saya dan dari sekalian. Saya dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Ya, saya mengenal solusi ini lima tahun yang lalu. Ya, lima tahun yang lalu dikenalkan oleh anak SMA. Dulu sebenarnya anak SMA itu jelaskan pun gak paham saya. Tapi saya tertarik melihat buktinya. Karena bagi saya, melihat bukti itu sudah cukup. Masalah ilmu, masalah cara, dan sebagainya. Kita bisa belajar ini kalau berjalan. Jadi paham itu nomor dua bagi saya. Tapi yang nomor satu adalah buktinya. Ya, karena prinsip saya, kalau orang lain bisa. Asalkan saya lakukan cara yang sama, insya Allah saya juga pasti bisa. Maka Alhamdulillah. Ya, dengan saya mengikuti cara-cara yang memang sudah disarankan. Ya, ternyata caranya mudah. Nah, kali ini saya ingin berbagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa bebas riba dan bisa wujudkan impian-impian kita. Ya, memwujudkannya bukan dengan kredit. Memwujudkannya bukan dengan DP, nyicil, Kak. Tapi bagaimana memwujudkannya dengan cara cash. Ya, karena kita usahakan semuanya yang ada di komunitas antiribah ini adalah orang-orang yang ingin berbagi solusi. Bagaimana kita bisa wujudkan impian-impian secara cash. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang, Bapak Ibu. Ya, caranya ternyata impian pun jadi nyata. Dan tingkat prestasi itu belum tuntas. Sampai ini, beliau masih terus mengalihnya bersama para mitranya. Beliau menjadi inspirasi kita. Beliau meraih bukan satu, bukan dua. Tapi, tanpa itu hanya empat bulan. Beliau meraih delapan mitmoges panceru dan sepuluh mitmoges mobilio. Mari, kita sanggup kehadiran beliau sang inspirator kita. Bapak Haji Adhan Haris Setiawan. Yang tepuk tangan itu yang percaya. Yang enggak percaya mau tepuk tangan mikir tenang oboran. Ya, kira-kira begitu ya. Atau jangan dipikir, Bapak Ibu saat ini enggak ada masalah. Bapak Ibu mau percaya boleh, enggak boleh. Enggak ada masalah. Ya, tapi nanti setelah Bapak Ibu itu caranya. Nah, Bapak Ibu tinggal. Mungkin enggak ternyata apa yang saya sampaikan kira-kira benar enggak. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nih yang paling penting. Nah, apa yang sebenarnya ditawarkan? Yang kita tawarkan itu adalah sebuah proyek kemitraan bisnis. Wah, kalau kita bicara proyek kan, most people biasanya ngomongnya duitnya gede. Betul enggak? Modalnya juga besar. Betul ya? Iya. Saya dulu kontraktor, Pak. Saya dulu kontraktor. Ya, saya lama jadi kontraktor. Dari tahun 1999 sampai 2008 itu saya benar-benar berhenti jadi kontraktor. 9 tahun lalu di kontraktor. Ya. Dulu kalau mau dapet keuntungan kita gara proyek. Mau gara proyek, dapet keuntungan 1,67 miliar. Karena dulu saya gara proyek pemerintah. Paling tidak saya harus mengerjakan proyek yang nilainya 16 miliar, 17 miliar. Karena paling keuntungannya cuma 10 persen. Betul enggak? Betul. Ada enggak kontraktor di sini yang jadi kontraktor? Ada. Kalau di sana, di Jogja banyak kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini, nantinya. Nah, saya dulu kontraktor. Gara proyek itu keuntungan paling 10 persen itu udah keren, Pak. Susah sekarang kalau mau cari keuntungan 10 persen. Angguplah keuntungannya 10 persen berarti kurang lebih 16 atau 17 miliar. Kalau kita gara proyek 16 miliar atau 17 miliar, paling tidak kita punya modalnya 30 persen. 30 persennya berapa? 5 miliar. Jadi kita mau cari keuntungan segini, harus gara proyek 17 miliar. Modalnya paling tidak 30 persen, 5 miliar. Modal 5 miliar menguntungkan 1,67 miliar. Biasanya modalnya lebih besar daripada keuntungannya. Betul enggak? Betul. Makanya banyak kontraktor itu ketika dia dapat proyek, enggak punya duit. Terus apa yang dia lakukan? SPK-nya masuk bank. Betul enggak? SPK-nya masuk bank, buat utang. Akhirnya keuntungannya enggak jadi 10 persen. Betul kan? Karena harus berbagi keuntungan dengan banknya. Nah, di sini Bapak-Ibu, proyek yang saya tawarkan itu adalah hasilnya bukan hanya 1,67 miliar saja. Tapi ada komisi harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ada ribut atau bonus yang nilainya 1,67 miliar. Dan luar biasanya ini bisa diterpok dalam waktu, ya sebenarnya kurang dari 1 tahun juga bisa, dalam waktu 1-5 tahun saja. Ya? Nah, 1,67 miliar bentuknya seperti apa? Seperti ini Bapak-Ibu. Ada yang namanya umproh, motor atau uang 20 juta, ada mokes 150 juta, ada big mokes 500 juta, dan ada luxury yang nilainya 1 miliar. Jadi ini kalau di jumlahkan, 20 juta tambah 150, tambah 500, tambah 1 miliar, ketemunya 1,67 miliar. Nah, Pak kalau di sini modalnya berapa nih? Berapa ampernya modalnya? Wah, kalau tanya bicara modal miliar, maksudnya langsung keluar semua nih. Betul kan? Iya. Modalnya berapa? Modalnya cili banget nih. Ya? Modalnya cuma 2,6 juta. 2,6 juta itu pun yang 100 ribu untuk registrasi, yang 2,5 juta untuk belajar produk-produk kita. Produk kita kan ada banyak banget sih, 30-an produk ada. Ya, tapi yang dijelaskan cuma sebagian. Ya, Bapak-Ibu nanti boleh tanya kepada emang dan Bapak-Ibu sekalian, produknya apa saja, manfaatnya apa saja. Ya? Nah, Bapak-Ibu dapat 14 produk. 14 produk itu boleh diambil satu macam, Boleh diambil dua macam, Atau mau 14 macam juga boleh. Jadi bebas Bapak-Ibu pilihnya. Ya, yang Bapak-Ibu pilih adalah produk-produk yang ingin Bapak-Ibu gunakan. Tidak usah bayangin, wah aku kudududodolan. Karena saya yakin, saya lihat di sini, kayaknya gak pinter semua kalau jualan ya. Pinter gak ya? Pinter jualan gak nih? Iya. Ada yang pinter, ada yang gak ya. Kalau COVID itu pada pinter jualan, DV dijual, motor dijual. Wah, Bapak-Ibu nggak dijual, Bapaknya apa? Ya? Tapi kalau di sini kayaknya gak pada pinter, Maka Bapak-Ibu gak usah pikir jualan, gak apa-apa. Kalau Bapak-Ibu pinter jualan, Pinter jualan juga boleh. Ya? Nah, Kenapa tidak harus pikir jualan? Karena Bapak-Ibu belanjanya sekali saja, Gak ada masalah. Bapak-Ibu gak harus tiap bulan belanja. Pokoknya tiap bulan harus belanja. Gak perlu. Belanjanya sekali saja, gak ada masalah. Ya? Makanya gak usah mikir jualan. Kecuali Bapak-Ibu disuruh tiap bulan harus belanja. Nah, kalau wajib tiap bulan belanja, Mau gak mau harus jualan. Kenapa harus jualan? Kalau gak dijual, barangnya lumpuh. Kalau lumpuh, Mubazir. Betul gak? Nah, Mubazir itu pekerjaan apa? Pekerjaan sentang. Nah, kita PT.Bes itu sudah mendapatkan sertifikasi sariah. Jadi sistemnya sudah sariah. Nah, kalau untuk barang, Jadi Mubazir, Ini pekerjaan setang. Padahal gak ada setang sariah. Gak ada. Gak ada. Oh iya. Jadi, kita kenapa? Kita nyaman jalankan bisnis ini Insya Allah bener-bener sesuai sariah. Karena gak ada kewajiban belanja. Kenapa PT.Bes gak mewajibkan belanja? Karena PT.Bes yakin dengan produk-produknya. Produk itu kalau bagus, Gak usah dipaksa-paksa orang belanja. Kalau dia merasakan manfaatnya, Pasti belanja lagi. Betul gak? Nah, itulah PT.Bes terhutangan. Produk-produk ini kalau Bapak Ibu beli eceran, Kalau mau belinya eceran, Itu harganya satunya 250 ribu rata-rata. Nah, padahal kalau Bapak Ibu beli paketnya, 2.500.000 dapat 14.000. 14.000 kalau kali 250 ribu, Itu ketemunya 3.500.000. Jadi, Bapak Ibu sudah mendapatkan sejak awal, Sebelumnya diskon pembelanjaannya 1 juta rupiah. Ya, jadi Bapak Ibu lebih murah dapatnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Pilihan 2.600.000 ini, 150 ribu registrasi yang 2.500.000 ini, Adalah pilihan yang minimal, Yang paling kecil. Kalau bisnis Bapak Ibu, Ibaratnya mau buka toko, Boleh disediakan pilihani. Bukan tokonya toko yang kecil, Atau toko yang agak besar, Atau mungkin toko yang besar. Ya, terserah Bapak Ibu. PT.Bes memberikan pilihan. Ada 5 pilihan, Bapak Ibu. Ya, ada 5 pilihan. Yang pertama tadi, Yang 2.500.000 itu yang 1 paket. Bahasa ini dia 1 paket. Yang 7.500.000 itu 3 paket. Pasti dapat produknya lebih banyak. Kemudian ada yang 7 paket, 15 paket, Dan paling tinggi 31 paket. Itu 77.500.000. Ya, apa bedanya? Nanti saya terakhir saja, Saya jelaskan perbedaannya. Ya, yang pasti, Ya, kalau Bapak Ibu Atau ini bicaranya, Ini 1 toko, 3 toko, 7 toko, 15 toko, 31 toko. Yang kita bayangkan, Kalau punya 1 toko dengan 3 toko, Kira-kira rejiknya banyak mana? 3 toko. 3 toko. 3 toko dengan yang 7? Banyak yang 7. Paling banyak di sini, 31 toko. Ya, secara pikir, Nanti saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, Cara kerjanya kalau nggak jualan bagaimana? Kan bingung nih, Loh kok nggak jualan? Terus cara kerjanya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu kan datang ke sini, Itu undangannya apa? Undangannya, Bapak Ibu ditawarkan itu jadi sales, Atau Bapak Ibu ditawarkan itu, Bisa solusi bebas utang riba, Bisa menjadikan impian-impian secara cash. Yang mana yang Bapak Ibu undang ke sini, Diatinya? Ya, Solusi, Betul kan? Solusi dia bisa biar, Bisa lunas utang riba, Dan bisa menjadikan impian-impiannya secara cash. Betul kan? Makanya Bapak Ibu datang. Kalau coba ditawarkan, Bagaimana cara jadi sales, Kira-kira pada datang nggak? Nggak. Nggak ada yang datang nggak? Betul ya? Nah, maka Bapak Ibu di sini kan diajari jadi sales. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah Bapak Ibu ajak orang yang punya keinginan, Punya impian sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan semua punya handphone nih ya, Betul nggak? Di handphone-nya Bapak Ibu, Temannya seratus ada nggak? Ada. Ada ya? Tiga ribu. Pus, Tiga ribu seratus. Iya. Siapa yang temannya pernah dari seratus? Terhadap lunas hutang, Bisa wujudkan impian-impian secara cash gitu ya. Nah, Saya yakin Bapak Ibu, Bapak Ibu temannya semua ratusan. Nah, Pertanyaan saya, Pertanyaan saya nih Bapak Ibu, Di antara ratusan teman Bapak Ibu itu, Ada nggak dua orang saja kira-kira, Yang punya impian sama dengan Bapak Ibu? Pengen lunas hutang, Yang serius loh ya. Yang pengen lunas hutang, Yang pengen bisa beli mobil, Beli rumah, Atau mungkin umroh, Atau jalan-jalan luar negeri, Semuanya cash. Kira-kira ada nggak dua orang saja? Ada, Banyak. Ada ya? Yakin ya? Yakin. Kalau Bapak Ibu yakin minimal Bapak Ibu punya dua orang saja, Di antara ratusan teman Bapak Ibu, Yang pengen punya impian sama dengan Bapak Ibu, Maka insya Allah, Bapak Ibu juga akan sukses. Amin. Kenapa? Karena saya yakin, Dua orang teman Bapak Ibu yang serius pengen sukses ini, Dia juga pasti punya minimal dua orang, Yang juga punya impian yang sama. Betul nggak? Amin. Nah, Bagaimana sekarang caranya, Supaya, Mau nggak nih, Dapat 1,67 miliarnya hanya 12 bulan? Mau. Atau mau lebih lama? 12 tahun atau 12 bulan? 12 bulan. Yuk, Dapatkan ceripanya, Apanya lama-lama, Betul ya? Nah, Sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Bagaimana caranya mendapatkan 1,67 miliar, Itu bonusnya saja, Belum yang lain-lain ya, Itu dalam waktu 12 bulan. Nah, Tadi saya bilang Bapak Ibu, Kalau Bapak Ibu yakin, Ya, Di antara ratusan teman Bapak Ibu itu, Minimal ada dua orang saja yang punya impian yang sama, Maka saya bilang Bapak Ibu, Insya Allah pasti sukses. Nah, Sekarang bagaimana caranya, Supaya dalam satu tahun Bapak Ibu bisa wujudkan impian itu? Caranya gampang Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, Ajak dua orang teman Bapak Ibu itu, Atau temukan dua orang, Di antara ratusan teman Bapak Ibu yang pengen sukses itu, Temukan mereka paling lama satu bulan. Jadi tugas Bapak Ibu, Mungkin Bapak Ibu akulah punya teman seratus nih, Ya, Mungkin yang 98, Gak mau gak masalah, Yang penting ada dua, Yang mau sudah beres. Nah, Cuma Bapak Ibu, Kalau pengen setahun, Ini kalau pengen setahun nih, Bapak Ibu harus temukan dua orang, Yang punya impian sama dengan Bapak Ibu tadi, Paling lama, Satu bulan. Satu bulan. Nah, Sekarang saya kasih contoh yang paling kecil-kecil lagi ya, Jadi Bapak Ibu, Belanjanya yang paling kecil tadi berapa? Dua juta. Dua juta, Yang seratus ribu untuk registrasi, Punya orang gak untuk registrasi? Punya ya? Ada yang gak punya? Satus ribu? Yakinlah wajarnya, Ini kayaknya wajarnya utangnya dikit semua kok, Ini kan? Iya kan? Seratus ribu, Registrasi, Belanjanya produknya dua juta lima ratus. Anggupkan teman-teman Bapak Ibu, Juga nanti belanjanya cuma yang satu paket semua. Gak ada yang belanjanya tiga paket, Gak ada yang tujuh paket, Apalagi kayak saya, Belanjanya tiga puluh satu paket, Misalnya gak ada. Ya? Ajak dua orang, Terus kemudian, Belanjanya yang paling kecil. Gitu ya? Nah, Bapak Ibu, Tapi begini Bapak Ibu, Ya? Supaya Bapak Ibu, Ini kan siapa yang baru pertama nih? Hadir? Yang baru pertama, Baru dengerin ini. Wih, Banyak juga ya, Untuk mau ngebih banyak, Luar biasa. Ya Bapak Ibu, Nah, Bapak Ibu, Cara ngajarnya gimana? Saya kan gak bisa jelasin, Ngomongnya bagaimana? Betul gak? Mungkin yang dibikiran seperti itu. Gak masalah Bapak Ibu, Gampang ngomongnya. Karena, Bapak Ibu, Ya? Pertemuan seperti ini, Di Boyolali, Paling tidak sebulan ada dua kali. Sebulan ada dua kali. Saya sendiri paling sebulan satu kali, Tapi ada satu lagi. Mungkin sebulan berapa kali? Dua kali. Dua kali ya? Nah, Kalau sebulan dua kali, Bapak Ibu manfaatkan pertemuan seperti ini. Tugasnya Bapak Ibu, Cuma ngundang, Ngundang teman-teman Bapak Ibu. Caranya ngundang bagaimana? Nah, Gampang Bapak Ibu ingat-ingat. Kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Bapak Ibu datang ke sini, Semua ada yang ngundang kan? Apa? Ada yang datang, Tidak diundang. Semua datang, Ada yang diundang. Nah, Kan Bapak Ibu, Diundang itu kan dengan omongan, Atau dengan apa? Betul kan? Contoh lah, Mohon maaf. Ibu, Yang ngundang, Siapa? Pak Ros, Ibu diundangnya bagaimana? Pakai apa? Terus? Terus, Pakai undangan, Datang ke rumah, Terus? Oh, Suami. Oh, Bapak yang diundang. Gimana Pak? Ceritanya gimana? Bapak? Datang ke rumah. Terus, Iya. Masih undangan. Masih undangan. Masih undangan. Itu saja ya. Apa yang membuat Bapak tertarik? Terus datang. Minimal tertarik, Karena kalau tidak tertarik, Pasti tidak datang. Apa yang membuat tertarik? Minimal dari, Oh, Jadi, Tertarik ada salah satu produknya. Oke. Ya Pak, Siapa Pak? Pak Siti. Pak Siti. Kalau Ibu, Dikasih tahu begitu, Sehingga Ibu tertarik terus datang. Ibu juga baru pertama. Yang undang siapa? Kok sama juga? Di undangnya bagaimana? Ya, Mbak ini, Udang, Saya akan mengajak di undang. Oh, Ibu? Ngajaknya gimana sarannya? Kok mau? Ya, Tadi saya lihat, Apa? Undangnya sama, Runas utang gitu ya? Tapi ibunya tidak punya utang, Jadi, Ibu, Terus? Ibu, Cuma menenai? Atau bagaimana ceritanya? Ya, Pengen, Pengen tahu ya? Jadi, Bapak Ibu, Undang orang itu sebenarnya Tidak susah-susah. Yang sulit itu, Menjelaskan. Tidak tahu tidak? Makanya Ibu kan tidak dijelaskan. Yang penting diundangkan. Iya. Jadi, Bapak Ibu nanti jangan pikir, Aduh, Aku harus dilaksin. Enggak. Tugasnya Bapak Ibu, Nanti mengundang, Menghadirkan orang datang ke pertemuan. Caranya, Nah, Saya kasih cara nih, Bapak Ibu boleh, Terserah Bapak Ibu ya, Tapi kalau saya kasih cara, Bapak Ibu, Caranya yang gampang saja. Ngomongnya cukup dua kalimat saja. Gak usah banyak-banyak. Ya, Ngomongnya dua kalimat. Kalimat pertama itu informasi, Kalimat kedua itu ajarkan. Nah, Kalimat pertama nih, Kita harus kasih informasi dulu ke orang. Betul kan? Informasinya apa? Nah, Informasinya kalau saya, Pak, Bu, Ini ada komunitas yang bantu orang-orang, Cepat, 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 Bapak Ibu kasih informasi itu. Itu informasi, Bukan ajarkan. Nah, Orang yang mendapatkan informasi itu, Ada tiga kemungkinannya. Kemungkinan pertama, Orangnya responnya positif. Loh, Gimana itu caranya? Betul kan? Kemungkinan yang kedua responnya negatif. Ah, Gak mungkin mana ada itu tipu-tipu. Betul kan? Kemungkinan yang ketika gak respon sama sekali. Cuek. Nah, Yang Bapak Ibu perlukan, Yang mana? Yang merespon, Mau positif, Mau negatif, Gak ada masalah. Ketika Bapak Ibu berikan informasi, Pak, Ada perusahaan bagi-bagi mobil, Yang punah. Pak, Ada komunitas, Bantu orang-orang cepat lunas utang. Yang positif, Loh, Gimana caranya? Kan gitu? Nah, Baru Bapak Ibu jawab yang kedua. Kedua itu informasi, Apa? Ajarkan. Nah, Kebetulan, Misalnya, Ini Bapak Ibu nanti, Pasti akan mendapatkan informasi, Kapan pertemuan seperti ini lagi diadakan. Misalnya lah, Anggal lah, Minggu depan ada pertemuan di sini juga. Maka Bapak Ibu tinggal jawab. Nah, Kebetulan, Besok hari Minggu ada penjelasannya di rumah makan kedaton. Jam 1 siang. Yuk kita datang bareng-bareng, Yuk kita datang bareng-bareng, Gitu. Ya? Kan gampang tuh, Cuma ngomong dua kalimat. Satu informasi, Yang kedua ajarkan. Ketika orang merespon, Loh, Kalau responnya negatif, Bagaimana? Wah, Gak mungkin itu penipuan itu. Misalnya gitu. Tetap aja yang jawabnya sama. Nah, Kebetulan, Besok hari Minggu ada penjelasannya di rumah makan kedaton. Yuk kita datang. Yuk bener gak itu penipuan? Pokoknya ikuti saja. Soalnya malah, Oh enggak, Yuk bukan penipuan. Malah padu satunya. Betul kok. Betul kan? Iya, Maka ikuti saja. Kalau dia curiga, Bila gak percaya, Yuk kita datang. Kita dengerin itu penipuan atau bukan. Kan gitu ya? Jadi, Yang penting, Yang pertama adalah informasi, Yang kedua ajarkan. Orang ini mau positif, Mau negatif. Gak masalah bagi kita. Karena memang wajar. Orang diberikan informasi seperti itu, Gak percaya, Wajar. Ini ada perusahaan bukan pabrik mobil, Kalau malah bagi-bagi mobil. Kesannya aneh. Tapi ini fakta, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu, Gak usah lanjutkan itu, Ketika orangnya diberikan informasi, Dan dia diem saja. Maka gak usah dilanjutkan. Pak, Ada perusahaan bagi-bagi mobil, Diam bulan. Diem saja. Ya sudah, Berarti gak usah dilanjutkan. Orangnya diem kita gak usah, Nah, kebetulan Pak. Kalau diem saja, Aku kebetulan. Betul gak? Iya. Maka Bapak Ibu senang. Yang penting kalau orangnya merespon, Itu bagus. Tapi kalau orangnya tidak merespon, Ya sudah. Berarti dia gak tertarik. Gitu ya. Jadi cuma ingat, Dua kalimat saja. Gak usah banyak-banyak. Ya, terus kemudian pas hari-hari, Sokol-sokol Bapak Ibu setiap hari, Ngomong dengan temannya. Dikasih tahu sebanyak-banyaknya. Misalnya Bapak Ibu dalam satu hari, Masih tahu tiga orang temannya. Besok tiga orang temannya. Besok tiga orang temannya. Kalau itu dua minggu lagi, Berarti paling enggak Bapak Ibu, Sudah menyampaikan, Kalau sehari rata-rata tiga. Berarti masih 14 hari, Atau 13 hari, Berarti Bapak Ibu sudah omong, Kurang lebih 40 orang. Betul gak? 40 orang, Gak mungkin datang semua, Itu yang sudah pasti. Mungkin yang datang separuh, Ya, Sokol Alhamdulillah. Yang datang sepertika, Gak ada masalah. Yang penting, Bapak Ibu sudah sampaikan. Sokol-sokol, Bapak Ibu undangnya, Yang diundang itu, Datangnya bersama pasangan. Itu akan lebih bagus. Apalagi terutama Ibu-Ibu ini, Kalau bisa suaminya selalu ajak. Gak punya suami ya, Gak usah cari dulu, Kelamaan. Ya, sudah. Gitu ya. Nah, Jadi, Kalau yang punya suami, Suaminya diajak. Supaya apa? Supaya sama-sama dengerin. Kalau suami istri sama-sama dengerin, Dengerin, Nah, enak nanti. Ya. Nah, Kalau bapak-bapak gimana? Ya, bapak-bapak ajak istrinya lebih bagus. Tapi kalau gak ajak istrinya, Ya, gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena bapak-bapak kepala rumah tangga, Yang menentukan adalah bapak-bapak. Betul gak? Meskipun sekarang ini, Bapak-bapak banyak yang menjadi wakil kepala rumah tangga. Saya tanya istri saya dulu ya. Istri saya gak setuju. Waduh. Ini wakil kepala rumah tangga. Salah. Ini yang saya undang diri ya. Iya. Nah, tapi kalau ibu-ibu kan biasanya minta izin suaminya. Betul kan? Nah, memang kalau lebih bagus suaminya diajak. Tetapi seandainya, Ini adalah bapak-bapak ibu-ibu ini yang punya rejeki sendiri, Boleh gak ikut tanpa orang-orang. Ya, sebenarnya emangnya ibu-ibu ini emang ibu sendiri sebenarnya. Betul kan? Ibu-ibu ini kalau dalam bahara pencari rejeki, Sebabak ibu-ibu ini luar biasa. Ibu-ibu ini banyak yang bantu keluarga. Padahal teorinya, Bukan teorinya. Ajarannya itu kalau uang yang didapatkan rejeki dari ibu-ibu itu sebenarnya, Ya itu haknya sendiri. Bukan uang keluarga, Tapi yang diperoleh ke suaminya itu uang keluarga. Istri punya hak, Tapi kalau yang ibu-ibu dapat, Sasaranya suaminya gak punya hak. Tapi banyak ibu-ibu itu baik hati, Makanya itu terpacar untuk keluarga. Kan gitu ya? Nah, Jadi kalau bapak ibu-ibu ikut, Gak usah kamu suami, Ya gak masalah, Kalau benar mau duit-duitnya duit. Betul gak? Iya. Ini ngajar ya, Tapi boleh. Apik ya? Baik ya? Iya, Buatannya. Gitu. Nah, Jadi bapak ibu, Cetika bapak ibu, Mudangan bapak ibu nanti datang, Bapak ibu juga datang. Tugasnya bapak ibu apa? Ya kayaknya bapak ibu sekarang ini tadi, Suruh tepuk tangan, Suruh angkat tangan, Kan cuma gitu kerjanya. Betul gak? Coba, Hanya disini, Tepuk tangan, Ngomongnya, Ngomongnya cuma dua kalimat, Kerjanya cuma tepuk tangan, Dan angkat tangan, Itu yang bisa bikin lunas hutang, Bisa dibikin dapat mobil, Bisa beli rumah kes. Itu karena gak ada yang seperti itu. Nah, Sekarang caranya begini, Bapak ibu, Nanti yang jelasin siapa? Yang jelasin orang lain. Betul gak? Yang jelasin orang lain. Hari ini yang undang bapak ibu gak ngomong. Yang ngomong saya. Tadi yang ngomong Pak, Ada Pak Rustianto, Ada Pak, Siapa Pak Helo ya? Pak Helo. Nah, Sekarang bapak ibu, Saya cakap lagi, Tugas sebagai undang yang menjelaskan orang lain. Ya, Itu yang paling penting. Nah, Sekarang hitung-hitungannya gimana? Bener gak nih, Kalau kita belajar 2.600.000, Terus kita bisa ngajak dua orang, Paling lama satu bulan, Dan kemudian yang dua orang juga, Serius dia juga pengen sukses, Maka dia ngajak dua orang, Juga paling lama satu bulan, Dalam satu tahun kita jadi miliarder. Ya, Nah, Sekarang saya kasih hitung-hitungannya, Ya, Kasih hitung-hitungannya. Saya pakai horetan-hitung aja. Oke ya, Bapak ibu, Saya mau kasih horetan-horetan disini. Bagaimana dalam waktu 12 bulan, Bapak ibu, Jadi miliarder. Modalnya cuma 2.600.000, Ya, Nih, Jadi bapak ibu, Kalau belanjarnya tadi kan cuma 2.600.000, Betul gak? 2.600.000 yang diajak, Semua belanjarnya juga sama. Ya, Jadi 2.600.000 itu, Ibaratnya punya satu toko, Seperti ini, Ya, Satu toko. Satu paket, Belanjarnya satu paket. Kemudian, Bapak ibu, Sistem kita, Cuma ada kiri, Kanan, Nah, Di bulan pertama, Bapak ibu ngajak 2 orang. 2 orang, Ya, Ini 1, 2. Semua belanjarnya satu paket. Ini kenapa saya sudah tulis satu kotak ini, Satu paket lah bahasanya. Maka di bulan pertama, Bapak ibu sudah ngajak 2 orang. Ya, Tapi, Yang sebelah kiri, Belanjarnya satu paket. Yang kanan, Satu paket. Maka sebelah pertama, Sebelah kiri ada satu. Sebelah kanan, Satu. Ini bukan hitung orang. Bukan satu orang, Dua orang. Tapi ini satu paket. Ya, Supaya Bapak ibu jangan salah, Keliru orang. Kemudian, Yang kedua, Bulan kedua, Bapak ibu. Bulan kedua, Yang ini, Orang yang ini, Sudah satu bulan, Tugas dia sama. Dalam satu bulan, Dia ngajak 2 orang, Dan semua belanjarnya satu paket. Maka, Bulan kedua, Totalnya, Sebelah kiri sudah ada berapa paket? Tiga paket. Sebelah kanan juga sama. Tiga paket. Betul gak? Kemudian, Bulan ketiga. Bulan ketiga, Yang ini juga ngajak 2. Semua belanjarnya satu paket. Ini satu paket semua. Ini ngajak 2. Dalam satu bulan, Nih, Ngajak 2. Maka di bulan ketiga, Sebelah kiri, Totalnya sudah ada berapa paket? Sudah ada 7 paket. Sebelah kanan juga 7 paket. Bulan keempat. Bulan keempat, Ini bisa ngajak 2 orang, Basing-masing satu paket. Ini juga sama. Semua. Satu paket, Satu paket semua. Dua orang, Masing-masing satu paket semua. Gambarnya tambah kecil, Tambah kecil ya. Ini baru bulan keempat. Maka, Kalau begitu, Bulan keempat, Sebelah kiri, Sudah ada berapa paket totalnya? Sebelah kiri, Sudah 15 paket. Sebelah kanan, 15 paket. Nah, Saya tidak akan gambar terus. Ini baru 4 bulan saja, Sudah kecil-kecil gambarnya. Gimana 12 bulan ya? Nah, Ini ada rumusnya, Bapak Ibu. Ya, Ada rumusnya. Kita lihat ini sekarang nih ya. Satu, Ini satu. Satu kalau kali dua berapa? Satu kali dua? Dua. Dua tambah satu? Tiga. Tiga. Tiga kali dua? Enam. Enam tambah satu? Tujuh. Tujuh kali dua? Empat belas. Empat belas tambah satu? Lima belas. Maka bulan kelima berapa? Lima belas kali dua berapa? Tidak puluh. Ditambah satu? Tidak puluh satu. Bulan ke enam? Tiga puluh satu kali dua? Tiga puluh dua? Tiga puluh dua? Tiga puluh dua kali? Eh, tambah satu? Tiga puluh tiga. Bulan ke tujuh? Tiga puluh tiga kali dua? Teratus dua puluh enam? Tambah satu. Bulan ke delapan? Tiga puluh lima. Bulan ke sembilan? Tiga puluh lima kali dua? Lima ratus sepuluh? Ditambah satu? Lima ratus sebelas? Bulan ke-10, 511 kali 2, 1022 ditambah 1, 1023 Bulan ke-11, 1023 kali 2, 2046 ditambah 1, 2047 Bulan ke-12, 2047 kali 2, 4094 ditambah 1, 4095 Dah ini 12 bulan Jadi cuma kewajibannya setiap orang hanya ngajak 2 saja Maka saya bilang disini setiap orang pasti bisa sebenarnya Kalau sampai ngajak 2 pun gak bisa Mungkin dia masih orang yang sudah gak dipercaya sama teman-temannya sama sekali Nah sekarang kita lihat berapa rezekinya Nah, rezeki yang pertama Bapak-Ibu tadi ngajak berapa orang? Dua orang Kalau yang Bapak-Ibu Ajak itu belanja Satu paket Setiap orang yang belanja satu paket Kalau belanjanya satu paket Belanjanya ke PTBS PTBS dapat keuntungan Bapak-Ibu dikasih bagi hasilnya Berapa? 400 ribu rupiah Kalau orangnya belanja satu paket Kalau tiga paket ya kali tiga Bapak-Ibu tadi ngajak dua orang Masing-masing belanjanya satu paket Betul? Berarti komisinya 400 ribu Maka dapatnya berapa? 800 ribu rupiah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Bapak-Ibu Biar warnanya beda Ya yang kedua Nah yang kedua Itu setiap terjadi pasangan paket Pasangan paket itu seperti ini Satu kiri, satu kanan Satu paket kiri, satu paket kanan Bapak-Ibu dapat 100 ribu Ini ada pasangan paket nih 100 ribu Ini dengan sini ada pasangannya juga 100 ribu Yang ini ada pasangannya 100 ribu Ini ada pasangannya 100 ribu Pasangan 100 ribu Pasangan 100 ribu Ada pasangannya semua 100 ribu terus Selama 12 bulan 12 bulan nih Kita mengetahui di bulan 12 Berarti ada berapa paket kiri? 4.095 paket Sebelah kanan juga 4.095 Betul gak? Berarti ada 4.095 pasang paket Betul kan? Dikali berapa? 100 ribu Ketemunya berapa? Ketemunya 4.095 0-nya 5 Berarti berapa? 409.500.000 Nah ini yang kedua Kemudian yang ketiga Ya tambahannya lagi nih yang ketiga Kalau sebelah kiri minimal sudah 100 paket Sebelah kanan sudah 100 paket Bapak Ibu akan dikasih hadiah yang namanya umroh motor atau uang 20 juta Bulan keberapa? Bulan ke-7 Kenapa bulan ke-7? Karena bulan ke-7 sudah 127 pasang Sudah melebihi Kemudian ketika sebelah kiri mencapai 300 paket Sebelah kanan 300 paket Bapak Ibu akan mendapatkan mokes nilainya 150 juta Bulan keberapa? Bulan ke-7 Bulan ke-9 Ya sebelah-bulan kemudian Kemudian ketika sebelah kiri sudah mencapai 1500 paket Sebelah kanan 1500 paket Bapak Ibu akan dikasih yang namanya Big Mokes nilainya 500 juta Bulan keberapa? Bulan ke-11 Ketika sebelah kiri sudah mencapai 3000 paket Sebelah kanan 3000 paket Bapak Ibu akan dikasih yang namanya Luxury nilainya 1 miliar Bulan ke-12 Bulan ke-12 Satu miliar 670 juta Itu yang nomor tiga Yang nomor dua berapa nomor dua tadi? Ya 409.500.000 Ya terus disini tambahannya Berarti ketemunya 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 8, 0, 2 2 miliar 80 juta 300 ribu rupiah Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Bapak Ibu hanya ngajak dua orang paling lama satu bulan Dapat rejek ini sanggup kan? Sanggup Nyambut gaweopo Betul gak pak? Loh iya pak Sekarang coba kalau kita itu Kalau Bapak Ibu dapat 2 miliar 80 juta 300 ribu Dalam waktu 12 bulan, satu tahun Ini kalau dibagi 12 ketemunya berapa? Seratus berapa? Seratus Empat puluh Ya Dua Nol Lepan Nol Tiga Ratus Dibagi 12 Ketemunya Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Sopo Sengaran Bayar Bapak Ibu Kerjo Cuma kayak gitu Gaji sebesar ini Betul gak? Betul Masuk akal gak? Masuk Kayaknya gak masuk akal Tapi ini nyata Ini nyata Gitu loh Jadi Kalau Pak Saya kalau sebulan Kayaknya Ngajak 2 mungkin berapa? Ada yang mikir begitu? Ada ya? Mungkin ngajak urun sebulan Wah doh hangal pak Terus Tak doh ke sisar Kira-kira kalau ngajak 2 orang setahun Sanggup gak? Sanggup Setahun berarti Setahun 2 Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Berarti 12 tahun Betul gak? 12 tahun Dapat 2 miliar 80 juta Berarti 12 tahun 2 miliar 80 juta Dibagi 12 Berarti Setahun 173 juta Kalau setahun 137 juta Setahun itu Berarti sebulan dibagi 12 lagi Sebulan masih 14 juta 446 Keren gak? Keren Coba Masih oke gak? Oke Oke Disini hanya ngajak 2 orang Kira-kira keren 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 Kalau dapat uang segini banyak Pengennya dapatnya sekali atau mau berkali-kali? Berkali-kali Berkali-kali Kalau ingin berkali-kali Ambil paketnya Jangan yang satu Ya Karena apa? Kalau bapak ibu ambil satu paket Ya Maka bapak ibu punya kesempatan Yang 1,67 miliarnya ini Itu satu kali Masing-masing ini satu kali semua nih Ini masing-masing satu kali Tapi kalau bapak ibu ngambil yang 3 paket Berarti kesempatannya 3 kali Kalau 7 paket bisa 7 kali Kalau 15 paket 15 kali Kalau 31 paket bisa 31 kali Kira-kira pengen yang berapa kan? 31 Kok mulai yanteng sih? Nah Itu semua pilihan Bapak ibu Terserah bapak ibu Mau ambil yang berapa Ya Nah itu yang saya kasih contoh Kalau Yang diajak belanjanya cuma satu paket Bayangin bapak ibu Kalau bapak ibu ngajak satu orang Satu orang yang diajak Kayak saya nih Belanjanya 31 paket Karena saya pengen rezekinya yang besar Maka Misalnya Bisa ngajak dua orang Misalnya disini 15 paket Sama-sama ngajak dua orang Tapi yang satu belanja 31 paket Yang satu 15 paket Maka di bulan pertama Sebelah kiri udah 31 Sebelah kanan 15 Cepat kapan gak? Cepat Lebih cepat Tadi satu kiri Satu kanan Ini di 31 kiri 15 Kanan Bisa cepat Jadi kalau mau cepat bagaimana? Kalau mau cepat gampang Bapak ibu Ngajaknya ya Tapi kalau misalnya basic semua Jangan ngajaknya cuma dua orang Kau satu bulan Dua orang selesaikan Paling lama dua minggu Misalnya Nah kalau dua minggu Berarti itu 12 Sampai 12 itu Berarti dibagi dua Betul gak? Cuma enam bulan Bapak ibu udah beres Apalagi bapak ibu selesaikan itu Satu minggu Saya dulu pak Nah kalau cuma ngajak dua orang Mengapain harus lama-lama Kerja tiap hari saya Maka dua orang itu Sebenarnya dua hari juga bisa Tiga hari juga bisa Seminggu gak nyampe juga bisa Tergantung kerja kita Kalau kita ketemu caranya Mau lunas hutang Gampang Karena saya punya hutang Dulu terakhir 3,2 miliar Itu bisa lunas Gak nyampe Satu tahun Ya bapak ibu sekalian Di tempat ini Juga ada beberapa orang Yang sudah jadi bukti Ya sudah ada beberapa orang Yang sudah jadi bukti Waktu itu Saya ingin undang ya Bapak ibu yang sudah jadi bukti Mungkin pak Karyadi Pak Jokong Putri Ya Kemudian pak Tanti Siapa lagi ya Pak Mol Mana Pak Mol Siapa lagi Siapa lagi ya Udah Oh Pak Prastyo Siapa lagi ya Sudah Sudah ya Kita kenalanlah Ya Dengan mereka Ini orang-orang Yang baru memulai Ya Baru memulai Kita dengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Prastyo Dari Jakarta Saya ikut bergabung Di PTB sini Saya sudah mendapatkan Motor 20 juta Dan Sopas Mentergi Akan mendapatkan Motor Yang kedua Dan Motor Mobil Terpengar 170 juta Terima kasih Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bapak Muleyato Dari Boya Lari Muda Saya Sudah Kurang lebih 6 bulan Diperkenalkan Sama PT BES Ini saya Latar belakang saya Terapi Totok Kulung Kombinasi Diperkenalkan Dari PT BES Saya Gabung Ngambil Satu produk Gas Pro Untuk Kesehatan Klien-klien saya Terima kasih Selama ini Saya Sudah mendapatkan Lewat pertama 20 juta Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Joko Sudresno dari Solo, saya ASN Aktif, Alhamdulillah saya sudah dapat satu motor cash, insya Allah menuju motor cash yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Karyati dari Boyolahina. Alhamdulillah, Pak Jumlah, PT BESER. Dan satu motor cash 20 juta, Alhamdulillah nanti segera juga tembus mobilio yang 150 juta. Insya Allah kalau bisa target saya naik panggung di besok milan atau GSS yang akan datang. Amin ya Allah, amin. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwin Arce, seorang ibu rumah tangga, dan Alhamdulillah akibat menjalankan bisnis dan menjadi sahabat karir, saya mendapatkan satu buah motor 20 juta dan mobilio seharga 150 cash. Ya Alhamdulillah di sini saya mengerjakannya bareng sama suami, jadi mendapatkan dua motor dan satu mobilio, insya Allah motor ke-3 dan ke-4 segera rending, dan buktinya ada di depan. Bonus atau reward yang kami dapatkan dari perusahaan, kita berikan Fortuner 2010 yang harganya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Badiah. Apa kabar? Badiah. Alhamdulillah nama saya Eros Yarno, mantan sopir angkot sukingan Cepoko, Alhamdulillah telah dapatkan 20 juta dan 150 juta, Alhamdulillah kemarin bisa untuk beli S-Paylor tahun 2020. Bersambung, sebenarnya juga akan bisa. Betul saya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bapak-Ibu beri tepuk tangan sekali lagi untuk orang-orang yang luar biasa. Bapak-Ibu mereka semua baru mulai sebenarnya, belum lama. Ya, paling lamanya saya. Karena saya besok tepat tanggal 22 Februari, ya itu tepat 5 tahun. Jadi saya mengambil keputusan tanggal 22 Februari 2018. Jadi sekarang berapa? Sampai seminggu lagi lah. Ya kurang lebih seminggu lagi. Ya saya nggak nyampe seminggu lah. Besok sudah tanggal 18 ya. Ya beberapa hari lagi tepat 5 tahun saya jalankan. Ya saya mengambil paket yang tertinggi, priority, karena memang latar belakang saya pengusaha. Saya mikir dulu saya waktu usaha modal ratusan juta, bahkan miliaran pun berani. Dengan resiko yang besar. Di sini tertinggi cuma Rp77.500.000. Nggak ada alasan bagi saya untuk saya takut. Apalagi yang jadi bukti sudah banyak. Maka saya jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ya, Yang Rp20.000.000 saya sudah dapat 30 kali Yang Rp150.000.000 sudah 23 kali Yang Rp500.000.000 sudah 16 kali Dan yang Rp1.000.000 sudah 11 kali Dan itu baru hadiahnya Kan tadi ada harian, ada mingguan, bulanan, betul tak? Itu baru hadiahnya Kalau orang-orang penghasilan saya sebulan Jadi penghasilan saya per bulan Itu rata-rata sudah di atas Rp400.000.000 Bulan terakhir kemarin di atas Rp500.000.000 sudah saya Makanya dari usaha ini Selain ini mobil saya beli Ini mobil ini Rp1.500.000.000 saya beli Rumah ini saya beli Saya sedang bangun rumah lagi Kantor juga sedang saya bangun Saya juga bisa beli sekolah dan sekolah sekarang sedang saya bangun juga Saya punya rumah walet Di Jambi Saya punya kebun sawit di Kalimantan Tengah Dari mana? Dari semua dari hasil usaha Padahal 25 tahun saya jadi pengusaha Sejak tahun 1993 sampai 2018 Sebelum saya mengenal usaha ini Saya orang profesional Saya orang profesional mengakunya sebagai pengusaha Usaha yang saya jalani membeli ratusan juta bahkan miliaran Tetapi hasilnya apa? Hasilnya hutangnya juga miliaran Tapi Alhamdulillah disini yang modal cuma keluar juta Menghasilkan puluhan miliar dan sama sekali saya yang punya kita Maka dulu teman-teman saya dulu yang jadi pengusaha Karena saya memang latar belakang pengusaha Teman-teman saya dulu Ketika saya jalankan bisnis ini Katanya bisnis itu yang real-real saja Seolah-olah ini bisnis itu Padahal bisnis itu yang ada produknya juga nyata Cuma orang kita orang duit toko Ini kok hasilnya hake Seolah-olah ini bisnis itu yang real Tapi sekarang teman saya dulu bilang Bisnisnya real-real Yang dulu bilang begitu Sekarang kalau bilang begitu jawaban saya mudah Gimana? Bisnis yang katanya gak real Hasilnya sangat real Semua saya beli cash gak pake kredit Sementara bisnis yang katanya real Hasilnya gak real Loh kenapa hasilnya gak real? Karena punya rumah Sertifikatnya gak di rumah Karena punya mobil BBKBnya gak di rumah Betul gak? Di luar sana banyak sekali orang yang gagal Petetak-petetek Seolah-olah bisnisnya keren Tapi hasilnya gak real pak Semua serba kredit Emang kalau kredit itu punya siapa? Itu kan kapasit Hanya orang ngaku-ngaku saja Betul gak? Ini rumahku Tapi kredit Ngomong rumahku Apa orang bayar penansi Ya di jalur Betul kan? Ini mobilku Mobilnya sopong Mobil kredita Kok ngaku-ngaku Gak dibayar Gak dibayar Gak dibayar Gak dibayar Dicebut Dipetuk Dekolektor Betul kan? Nah Bapak Ibu Jadi Masya Allah Luar biasa Bagi saya Ini sebuah karunia yang luar biasa Saya mengenal komunitas antirima Dengan solusi yang ditawarkan Padahal yang mengenal saya Anak SMA Dan saya meyakini Bapak Ibu Anak SMA itulah Orang yang dikirimkan oleh Allah Orang yang dikirimkan oleh Tuhan Untuk membantu saya Memujudkan impian-impian saya Karena setiap hari saya berdoa Pengen diberikan rezeki yang banyak Betul kan? Pengen diberikan rezeki yang banyak Diberikan kemudahan Itu mewujudkan impian Apa yang menjadi impian kita Umproh haji Karena saya orang Islam Ya Alhamdulillah Bapak Ibu Semuanya bisa diwujudkan disini Dan Insya Allah tahun ini Saya sebenarnya tahun 2017 Sudah berangkat haji Tapi waktu itu masih punya hutan Katanya Meskipun itu berangkat haji Umproh haji Meskipun itu adalah hal kebaikan Tapi sumbernya dari utang Maka tertolak pahalannya Katanya begitu Nah kenapa? Karena ribah itu haram Haram-haram dipakai untuk kebaikan Sebaik apapun tertolak pahalannya Seperti halnya Bapak Ibu sholat Sebaik apapun itu kata Ustaz Sebaik apapun Bapak Ibu sholat Tapi Bapak Ibu berbutuh dengan coderan Tidak akan diterima solatnya Betul kan? Tidak Ribah itu haram Bapak Ibu Maka saya memperbaiki diri Insya Allah tahun ini saya berangkat haji Maksudnya haji plus Bukan haji yang nantri Itu Maka Ibu Itulah luar biasa Dari rezeki kerja Kita dapat Kita bisa tunjukkan Bidian-bidian lainnya Nah terakhir Saya mau buat cerita Mau pergi cerita Cerita ini fitif Tapi cerita ini cukup Menginspirasi bagi saya Ada satu kampung Dimana kampung itu lagi Dilanda Bancir Dilanda Bancir Orang-orang Banyak yang sudah berlarian Ketika banjir masih sebesar Untuk orang sudah banyak berlarian Bahkan Ngajakin Orang-orang yang bilang Pak ayo kita lari Kamu kita udah mau ke banjiran Kita mungsi Kita mungsi Udah banyak yang mulai mungsi Tapi ada satu orang yang tidak mau Ayo Pak kita mungsi Tidak Sehingga mau mungsi Lu kenapa Pak? Saya selama ini Tidak pernah berbuat dosa Saya orang yang tanah Saya yakin Tuhan pasti akan ngolong saya Katanya begitu Banyak orang-orang mengungsi Air ditambah tinggi Air semakin tinggi Semakin tinggi Akhirnya orang itu sudah pindah Dari latihan satu ke latihan dua dia Air semakin tinggi Banyak orang datang pakai perau karet Menyisir kampung itu Ditemukan bawah itu Masih ternyata masih di dalam rumahnya Pak, ayo Pak Bapak harus segera mengungsi Kampung kita akan tergelam Kalau Bapak tidak mengungsi Maka Bapak akan tergelam Tidak Saya tidak akan mengungsi Tuhan pasti akan menolong saya Karena saya tidak pernah berbuat salah Saya tidak pernah berbuat dosa Sepanjang hidupnya saya takat pada Tuhan Akhirnya Akhirnya Orang yang pakai perau karet itu Pergi Akhir tambah tinggi Akhir tambah tinggi Bapak itu sempurna naik ke atap Bahkan Ada helikopter yang menyisir di kampung itu Melihat situasi Eh, ternyata ada orang yang berada di atap Maka dicuruhkan datang Pak, belakannya Pak Kampung akan segera tergelam Kalau Bapak tidak mau mengungsi Maka Bapak akan tergelam Kata orang itu Tidak Saya tidak akan mengungsi Saya percaya pada Tuhan akan menolong saya Selama ini Saya tidak pernah berbuat jahat Saya tidak pernah merugikan orang lain Saya selalu taat pada Tuhan Pokoknya tidak mau Saya yakin Tuhan pasti akan menyelamatkan saya Maka Helikopter itu gunakan kilomu Tidak lama kemudian Kampung itu betul-betul tergelam Dan apa yang terjadi pada Bapak itu Bapak itu Akhirnya Meninggal juga Dan dia tergelam Artinya apa Bapak itu Banyak orang berharap setiap hari berdoa Ya Allah Bantu saya Ya Allah Tunjukkan kepada saya Jalan ke pendapatan rezeki Ya Allah Mudahkan ikhtiar saya Ya Allah Temukan saya dengan Mudahkan saya dalam melanggulasi hutang-hutang saya Tiap hari banyak orang berdoa Tapi ketika pertolongan Allah datang Kadang-kadang kita mbak peka seperti Bapak tadi Sebenarnya Allah menolong Bapak tadi Sudah tiga kali Ya Allah menolong Bapak tadi Dengan perantaran siapa? Dengan perantaran orang-orang di kampung Yang ayo pak lari pak Kampung kita akan tergelam Ayo kita mengungsi Itu adalah orang-orang yang dikirimkan oleh Allah Untuk membantu mereka Tapi dia gak peka Dia tidak mau Bahkan kibat orang-orang bertolongan Allah Sudah datang oleh orang yang datang dengan perang karet Pak ayo pak Mengungsi pak Dia tidak mau juga Bahkan ketika helikopter datang pun ditolak Allah gak mungkin Tuhan gak mungkin Menolong kita dengan tangannya Tiba-tiba kita tahu-tahu sudah berada di tempat yang aman Tuhan menolong kita Pasti dengan perantaran-perantaran Karena ini sudah tidak diberikan Hakimu Cisat untuk kita Jadi orang-orang yang selama ini Dikirimkan oleh Tuhan Ditolak oleh dia Karena ketidakpekaannya Ketidaktauannya Hari ini Bapak ibu datang ke tempat ini Bukan sebuah kebetulan Mudah-mudahan Bapak ibu datang ke tempat ini Karena pertolongan Allah Melalui orang-orang yang mengundang Bapak ibu sekalanya Apakah orang-orang yang mengundang Yang menghadirkan Bapak ibu ke tempat ini Bapak ibu paka Bapak ibu adalah bagian dari pertolongan Tuhan Pertolongan Allah Atau Bapak ibu akan abaikan begitu saja Sehingga pertolongan Allah yang datang ini Akan terlihat begitu saja Bapak ibu Saran saya Tidak ada yang mengundang Temui orang yang mengundang Bapak ibu Ambil keputusannya Tidak perlu banyak berpikir Karena disini Bapak ibu tidak kerja sendiri Bapak ibu akan dibantu oleh banyak orang Karena di kami Di komunitas antiripan Agar banyak orang-orang yang siap Untuk membantu Mensupat Mengarahkan Memimpin Bapak ibu Supaya Bapak ibu sampai pada apa yang jadi impian Bapak ibu sekalian Siap Bapak ibu? Siap Siap? Siap Siapa yang siap boleh anda tanya? Siap Bapak ibu? Siap Kalau Bapak ibu serius Allah akan mudahkan Ya seperti halnya Saat itu saya sebenarnya pusing dengan utang 3,2 miliar Tapi Allah mudahkan Hanya dengan melalui perantahan seorang Ya Silahkan Bapak ibu sekalian Dan Bapak ibu Boleh di atas Di sini Pak Di belakang saya Tidak boleh Naik di sini Pak Pak yang lain boleh naik di sini Ya Bapak ibu Bapak ibu Mana Pak karyat ini? Pak Apa lho? Ya sukses itu Bukan ditunggu Sukses itu dijemput Sukses itu diikhtiarkan Bapak ibu Ya Sukses itu diikhtiarkan Mana Pak karyat ini? Eh Pujuk, pujuk, pujuk Tidak Nanti dulu Ya Bapak ibu Bapak ibu nanti akan kita lagi Karyat 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 Tapi kalau bagi saya Karyat Karyat Ajaib Bapak ibu Kenapa ini saya bilang Kertas ajaib? Karena kertas inilah Yang awal Mula mengantarkan Saya untuk serius Mambil keputusan Maka di sini Kertas ini bisa jadi Kertas yang tidak ada artinya Bapak ibu Bapak ibu Bersambil keputusan Ini pernah sobet-sobet Jika tidak ada masalah Betul kan? Tetapi kalau bapak ibu Bismillah Karena ini harus Bapak ibu isi Bagi yang mau serius Maka isi ini dengan serius Dulu Saya Karena saya muslim Saya isi dengan Bismillahirrahmanirrahim Saya berdoa Bapak ibu-bapak ibu Mudah-mudahan ini memang Jadi wasilah saya untuk bisa Mempunyai kehidupan yang lebih bagus Terbebas dan terlibat Maka saya isi Betul-betul dengan suku-suku Ya Nah Terserah bapak ibu nanti Bapak ibu setelah terima ini Mungkin bapak ibu ada Sebagian yang maju Karena dipaksa-paksa Mungkin ada yang maju Karena tidak enak Mungkin saja maju Karena arti foto Betul kan? Ya Apapun alasan itu Bapak ibu maju Saya Aku selalu Saya berperasa Kepala kepada bapak ibu sekalian Bahwa bapak ibu maju Karena ada niatan Benar-benar 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 Bipin bapak ibu Untuk benar-benar Bapak ibu bisa sukses Satu dua tahun Oke bapak ibu Saya tidak akan Maksa bapak ibu Untuk terima formulir Tapi boleh Yang bapak ibu pengen Untuk mendapatkan formulir Ini formulir berarti Sebelah ketangannya Biar dibagikan Semoga silahkan bapak Yap Ya Ya Habis ini Kalau memungkinkan Kalau mungkin Barangkali Kira-kira ada yang mau ditanyakan Enggak ya Kira-kira ada yang mau ditanyakan Enggak ya Pak Tanya pak Oh iya Kebawah sudah Baru isi Oh iya Sekarang main mail Di situ aja Nanti diisi lagi ya Gak apa-apa Oke ya bapak ibu Enggak usah diisi Ini hanya untuk Dimegang saja Nanti bapak ibu Isinya setelah ini Ya Kita Bapak ibu Saya ajar maju Saya cuma pengen foto Karena ini kan artis-artis Semuanya orang Salon-salon Sukses semua Betul gak? Nah saya pengen foto Sama dalam orang-orang yang Yang akan sukses Yuk kita foto Nanti habis ini duduk Kita setanya jawab Oke Oke ya Itu gak gabung pak Siapa? Sampai kan? Sudah? Belum Oh hari ini mau? Oke Habis ini Yang mau foto sendiri Sama saya Boleh Minimal Sudah Ya di BDC Loh ya Rappapapoh ya Terutamkan Bawa komplit Ya kita foto Formuletnya Permisi bagi jen Pegang tangan kiri Begini Atau pokoknya Pegang tangan kiri Tangganannya Mengepal Oke Nah Kenapa Mengepal Untuk Ngajak Kerengkan Enggak Ini simbol Orang yang Siap berjuang Siap berjuang Siap Siap ya Oke Yuk kita foto Harus diantok Gak mundur Yang belakang Pak karyatin Pak karyatin naik Pak karyatin naik Nah Satu Dua Tiga Oke Sudah Oke Terima kasih Bapak Ibu Silahkan duduk kembali Enak tau Sampai masuk Sampai foto ya Oke Siap Oke Bapak Ibu Ya di Jogja Besok tanggal 12 Maret Bulan depan ya Itu ada Acara besar Ya Acara besar Namanya Itu Milat Komunitas Antiriba Itu yang Hadir Kurang lebih Sekitar 2.000 orang Dan itu Besok Insyaallah Yang dihadiri oleh Owner Atau CEO PT Best Pak Haji Bebrian Agung Beliau akan hadir Jadi Bapak Ibu Yang sudah mengambil Perutusan Bismillah Niatkan Untuk tanggal 12 Hadir di Jogja Mengikuti acara kita Karena Pemilik PT Best Owner PT Best Akan datang di Jogja Bapak Ibu Insyaallah akan ketemu Banyak sekali orang-orang Yang sukses Ya ada ribuan orang Yang datang besok di Jogja Jadi saran saya Bapak Ibu Yang serius Yang ambil keputusan Supaya Bapak Ibu Dapat tambahan Semangat tambahan Keyakinan Bahwa Bapak Ibu Bisa sukses Besok handir Ya Oke Siapa tadi yang mau tanya Yang mau tanya tadi Siapa ya Oke Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau berbanyak Semisal Semisal Closing hari ini Ada di skornya Gak Dan siapa? Dari undangnya Pak Puti Yang kebetulan Sebagai Mertuan Ayah Yang kemarin Bergabung Dan sekarang Saya juga Bergabung Jadi Itu terserah Minta Mereka Laku Sesel Ngomong Apa ya Saya bantuin Saya bantuin Ya Terserah Pak Puti Oke Apalagi yang mau ditanyakan Saya Yang 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 Apa Regular Regular Sudah Bawa uangnya Belum Sudah Kita kasih Kawas Gratis Mana uangnya Oke Pak Puti Yang Yang Siapa? Pak Jumali Pak Eru Oh Pak Eru Nah Pak Pernoleh Di mana Ya Di sini Yang salah Nah Tak kasih hadiah Kaos Besok Tak kirimkan Bareng Dengan Produknya Ya Ya Saya Enggak Ngitung Sudah Ditong Belum Oh Belum Ini Berapa Awangnya 7,5 Nah Yos Jangan Beri Masih Nah Foto Berarti Ditong Lagi Seperti Gini Med Semen Pegang Uangnya Pegang Formulanya Pegang Joss Cinta Foto Mana 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 Oh Banyak Yang 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 Oh Ini Oh Pak Rose Oh Istri Ini Ini Pak Rose Oke Siapa Namanya Siapa Mas Victor Oke Terima kasih Selamat Itu Nanti Uangnya Saya kasihkan Siapa Dulu Pak Heru Dulu Ya Ada Lagi Sudah Ya Gak Ada Yang Alhamdulillah Orang Oke Bapak Ibu Kalau Sudah Gak Ada Terima Kasih Semuanya Tapi Yang Pasti Bapak Ibu Saran Saya Bapak Ibu Penguat 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 Dari Niatan Bapak Ibu Ujudkan Itu Dengan Bayar BP Baru Bapak 500 Gak Ada Masalah Bapak 300 Gak Ada Masalah Penguat Insya Allah Kalau Niat Bapak Ibu Suku-suku Meskipun Saat ini Belum ada Uang Insya Allah Bapak Ibu Dimudahkan Nanti Tidak Aku Mendapatkan Untuk Bisa Memelkapi Kekurangannya Ya Setuju Ya Ya Oke Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum 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 Terima Suku-suku nanti dikasihkan kepada pengundangnya dan menemui pengundangnya sambil memakai snack seadanya membuat diisi dan nanti diberikan kepada pengundangnya ada nama Pak Lilian, saya kurang lebihnya, mohon maaf yang sejadanya berkata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh